Dengan memanfaatkan lahan di belakang rumahnya, Hasan Udin warga kota Pematang Siantar mampu menciptakan hutan mini. Hutan ini ia berdayakan untuk budidaya lebah madu. Selain budidaya lebah madu, pria yang merupakan peneliti lebah yang bekerja di bagian penelitian pengembangan lingkungan hidup di Aiknauli Kabupaten Simalungun ini, juga membuka kesempatan untuk warga dalam pelatihan edukasi ternak lebah madu. Berbagai jenis lebah yang didapat dari alam atau hutan yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, ia budidayakan. Untuk bagian pemesanan lebah madu, ia mempercayakan kepada istrinya, Basria Harahap. Selain bisa datang ke rumahnya, konsumen yang ingin membeli madu asli tanpa pemanis ini juga bisa memesan melalui online. Basria Harahap, pembudidaya lebah madu mengatakan, selain dapat menjual hasil budidaya madu lebah hingga ke Pulau Jawa dan India, Aktivitas hutan mini lebah madu ini juga sekaligus memberikan edukasi bagi masyarakat. Kedepannya itu kita gunakan adalah pengenalan kepada masyarakat, terutamanya untuk edukasi, pendidikan. Di situ pengenalan-pengenalan kepada generasi muda. Mengenal bahwasannya masih ada lebah yang menambah kesehatan, serangga sosial. Mungkin kalau pendidikannya Bapak, kalau saya dari sisi ekonominya saja. Karena Bapak masih penyuluan, saya dari binaan-binaan, terus ada madu ya, saya lambung. Budidaya lebah madu dan produksi madu asli ini tidak hanya dijadikan bisnis, namun lebih kepada kegiatan edukasi yang concern dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat, terutama kaula muda. Lebah madu dinilai sebagai serangga sosial, yang manfaatnya banyak, terutama di bidang kesehatan. Tim Liputan, Kompas TV Pematang Siantar, Sumatera Utara.